Ayo, kalau mau bertarung gagasan itu yang jelas Jika memang tidak bisa membidik apa kelemahan pemerintah Tidak perlu bikin sesuatu yang tidak ada contohnya Malah nanti kelipuk sendirinya Kita tahu dan paham sekali Pak Anies itu maunya nyindir tentang kebijakan utang luar negeri Pak Jokowi Ya mesti itu, ini menurut begawan Tapi dia tidak bisa menjelaskan dengan baik Tidak tahu lemahnya di mana Makanya pilih mengunggah sebuah foto Sedang membaca buku Dan kritikannya tidak ditulis ke caption status mensosnya Ya karena tahu Dirinya tidak menguasai ekonomi Halo, ketemu lagi Tetap sehat semua Nah, sebagai seorang calon Ini saya mau ngomongin seorang calon pemimpin ini Momentum lebaran itu Hari raya begini nih Tentu kesibukannya luar biasa loh Seorang pemimpin-pemimpin itu Pasti yang ingin ditemui Atau orang yang mau menemui berjubel antri Kayak antri beras itu loh Nah, ini yang beredar Berbeda kok beredar Yang berbeda dari pemimpin kelompok sebelah ini Itu loh orang yang lama tidak kita bicarakan Katanya sih aktivitasnya hingga menjelang hari raya Ini padat katanya ini Nganti renek waktu ini Tapi kita semua tidak tahu kabarnya Nengendir renek kabarnya Renek orang kerungu Kemana ini Ayo masih ingat gak itu Siapa bakal capra sebelah Yang kayaknya yakin banget Mengusung perubahan ini Tapi gak tahu apa yang mau dirubah Berharap dari mantan gubernur jadi presiden Nah, itu mimpinya Tapi kenyataannya gak tahu Ini menurut umpeng kawan loh Menurut kenyataannya seperti itu ya Nanti gak tahu Nah, kalau yang lain Lebaran itu sibuk silaturahmi Membuka komunikasi Memantapkan koalisi Saling bertemu dan membicarakan Yang untuk kepentingan koalisi ini Membuka sebuah opsi Nah, ini Pak Anies ini malah Berada di tepi pantai Ngopo itu loh Gak ada temannya sama sekali Baca buku sendiri Warngelangkoni Aktifitas itu kan diketahui Dari unggahan medsosnya itu Begawan juga baca ini Ini karpe ngopo ini Ini yang beneran Dibaca itu apa Ya, atau hanya sekedar acting itu Ya, hanya Tuhan lah yang tahu Saya hanya membaca ini Nah, Pak Anies Dan yang moto Yang ngambil gambarnya itu Lokasinya dimana Tidak disebutkan Oh, gimana ini Katanya sih Buku yang dibaca itu Berjudul Principle to Navigating Big Debt Crisis Wah, katanya itu Menurut di medsos Lapa Anies membaca Sembari duduk di temarannya Senja dengan menyelonjurkan Tidak menekuk kakinya Kakinya lurus Kakinya lurus Nah, di statusnya sih Pak Anies mengajak membaca Dan bersiap Sebelum menyambut esok yang lebih baik Wah, memang kata-katanya puitis Kalau Pak Anies itu Betul itu Dia seorang rektor Ngomong Baca saja Baca puisi Memangnya sekarang itu Belum lebih baik Itu Pak Namun jeneng kan Itu Melihat Bagi kita ini Membaca itu memang penting Karena melatih otak kita itu Agar terus-menerus berpikir Orang cepat pikun Tapi ingat loh Pak Anies Setelah membaca Yang penting itu Bagaimana aplikasinya Outputnya itu Seperti apa Orang mongmocot Ingat loh Pak Faktor kecerdasan kita itu Memang mayoritas Berasal dari sumber baca Bacaan Tapi faktor kebijakan Bersumber dari Perjumpaan kita Dengan banyak orang Bukan hanya untuk Mengajari Tapi kesempatan Bagi kita itu Belajar Dan Indonesia saat ini Menjadi negara besar Yang tumbuh Tidak selalu sama Kondisinya dengan negara lain Artinya Buku bacaan itu Sebatas referensi Yang kadang Jika kita terapkan Di sini Tidak selalu Tepat Bacaan Dalam negeri Tapi Perjumpaan diakui Dunia Kebalikan Ini menandakan Hasil pendidikan Luar negeri Tidak selalu Sekali lagi Tidak selalu Berkolerasi Dengan prestasi Kepemimpinan Apalagi cuma Membaca Satu dua Pusat Buku yang dibaca Pak Anies Itu ditulis oleh Ray Delio Kalau tidak salah Dia itu Investor dunia Mengulas tentang Kebijakan Pabrik Soal krisis Utang Masalah Utangnya Warna Utangnya Basis Analisis Pak Ray Ini Pada Kejadian Krisis Depresi Tahun 1930 Lama itu Lama sekali itu Serta Tahun 2008 Yaitu Yang mengembarkan Dunia itu Waktu itu Dalam Ulasannya Pak Ray Menunjukkan Bagaimana Perusahaannya Menghadapi itu Semua Menghadapi krisis itu Serta Memastikan bahwa Krisis bakal Terulang kembali Namun Pola Bisa dibaca Sehingga bisa Diantisipasi Sebelumnya Ini Pak Ray Menulis Atas Kejadiannya Sendiri Bagus Sebenarnya Lapa Anies Lupa Bukankah Bukankah Semua Baru Saja Melewati Sebuah Krisis Yang Luar Biasa Besarnya Lupa Berhasil Melalui Pandemi Dengan Kondisi Negara Yang Tetap Baik Baik Saja Lancar Lansar Saja Gimana Pandemi Ini Juga Krisis Membaca Itu Tidak Selalu Bersasis Tulisan Tapi Apa Yang Sudah Dilalui Itu Penting Yang Sudah Kita Lalui Bersama Sama Cek Saja Beberapa Negara Gagal Melewati Pandemi Pertumbuhan Ekonominya Sampai Sekarang Tidak Lebih Dari 2% Bagaimana Dengan Indonesia Kita Baik Baik Saja Ayo Kalau Mau Bertarung Gagasan Itu Yang Jelas Jika Memang Tidak Bisa Membidik Apa Kelemahan Pemerintah Tidak Perlu Bikin Sesuatu Yang Tidak Ada Contohnya Malah Nanti Kelipuk Sendirinya Kita Tahu Dan Paham Sekali Pak Anies Itu Maunya Nyindir Tentang Kebijakan Utang Luar Negeri Pak Jokowi Ya Mesti Itu Menurut Begawan Tapi Dia Tidak Bisa Menjelaskan Dengan Baik Tidak Tahu Lemahnya Dimana Makanya Pilih Mengunggah Sebuah Foto Sedang Membaca Buku Dan Kritikanya Tidak Ditulis Ke Caption Status Mensos Ya Karena Tahu Dirinya Tidak Menguasai Ekonomi Sehingga Antara Judul Buku Dengan Status Tidak Berhubungan Sama Sekali Konyol Itu Karpeng Ngopo Lek Orang Gena Mau Merubah Tapi Tidak Tahu Bagaimana Melakukan Perubahan Ini Jangankan Melakukan Perubahan Mau Merubah Kepijakan Utang Tapi Tidak Paham Utang Kegunaannya Seperti Apa Cuma Diketawain Saja Sama Orang Orang Caranya Begitu Nah Karpnya Karpeng Maksudnya Pak Anies Itu kan Kasih Warning Peringatan Agar Utang Indonesia Itu Dievaluasi Karpeng Mungkin Gitu Lek Eli Cenderung Berpikir Jangka Pendek Dan Terus Menumpuh Utang Satu Hal Yang Dilupakan Pak Anies Hingga Detik Ini Bakal Capres Kualisi Perubahan Tidak Punya Kemampuan Kapasitas Tawaran Alternatif Kebijakan Apa Yang Mau Diambil Nah Coba Paparkan Monggo Pak Anies Paparkan Jika Memang Harus Menghentikan Utang Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah Kan Tidak Ada Opsi Yang Ditawarkan Kualisi Perubahan Amungin Derta Percuma Itu Bukan Kritikan Sindiran Dengan Kritikan Beda Kritik Yang Membangun Ada Solisinya Gitu Loh Apa Arti Tesa Kebijakan Utang Luar Negeri Yang Disodurkan Kan Tidak Ada Kebijakan Luar Negeri Itu Pak Kebijakan Luar Negerinya Pak Jokowi Dimanfaatkan Untuk Membangun Infrastruktur Dalan Jalan Tol Beribu Kilimeter Membuka Ruang Ekonomi Yang Juga Dimanfaatkan Oleh UMKM Sehingga Ketika Pandemi Melanda Tingkat Ketahanan Serta Kebangkitan Ekonomi Segera Pulih Kembali Pak Jokowi Pikiran Sekarang Ngedinti Memang Kalau Bakal Campres Bukan Berdasar Dari Orang Yang Paham Kehidupan Kehidupan Masyarakat Kecil Ya Cuma Bicara Doang Teori Masa Sudah Dideklarasikan Setelah Tahun 8 Bulan Ini Malah Tidak Ada Tawaran Konkret Visi Visi Renek Apa Yang Mau Dicapai Kalau Pak Anies Nanti Jadi Presiden Nek Masyarakat Paham Orang Mengritik Nyinder Ya Memang Benar Membaca Buku Itu Penting Kontemplasi Itu Hal Yang Baik Tapi Pilihan Solusi Itu Jauh Lebih Penting Jadi Bakal Capres Itu Tidak Punya Gagasan Mau Jadi Apa Bangsa Ini Bangsa Mendata Enggak Kelipuk Enggak Punya Gagasan Pak Jokowi Sudah Banyak Meletakkan Pondasi Yang Benar Negara Makin Kokoh Namun Jika Pegantinya Tidak Capable Ya Bakal Rusak Lagi Eman Negara Yang Sudah Dibangun Membangun Itu Proses Yang Panjang Orang Beduduk But Banyak Pengorbanan Terutama Konsistensi Tapi Merusak Sesuatu Tidak Butuh Waktu Yang Lama Biarkan Saja Negara Berjalan Sendiri Autopilot Seperti Zaman Pak SB Negara Kembali Masyarakat Remok Masyarakat Terkosong Nenai Buktinya Saat Memimpin Jakarta Tidak Ada Konsep Atau Fisi Ya Akibatnya Jakarta Seperti Itulah Untungnya Pak Heru Budi Harus Puntang Panteng Memperbaiki Lagi Untuk Memulihkan Jakarta Seperti Apa Adanya Apakah Kita Mau Biarkan Orang Orang Ini Yang Tidak Memiliki Kemana Untuk Mengelola Negara Yang Sangat Kaya Raya Indah Dan Penuh Dengan Keberagaman Lalu Kita Semua Yang Harus Menanggung Risikonya Nanti Kalau Saya Jelas Tidak Mau Um Pegawan Tetap Tidak Mau Itu Menurut Um Pegawan Kalau Begitulah Nanti Kita Bahas Yang Lain Waktu Dalam Ngompol Yang Lain Selam Pegawan Sampai Jumpa Lain Altyazı Tidak